Intro Empat pelaku curanmor diamankan oleh personel Polsek Batu Ampar, Polresta Barelang, Kepulauan Riau. Para pelaku merupakan residivis berbagai kasus kejahatan. Hal ini disampaikan Kapolsek Batu Ampar, Kompol Bihat Moko Wiroseno dalam konferensi pers yang didampingi oleh Kasi Kumas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba, serta Kanit Reskrim Polsek Batu Ampar, Ibtu Mohamad Fajri Firman Syah. Pelaku curanmor yang diamankan merupakan pelaku residivis diantaranya HR, yang sudah empat kali menjadi residivis kasus curanmor, EA, residivis pencurian tabung gas, serta pelaku AE dan GF, residivis kasus pencurian dan kekerasan. HR ini adalah residivis sempat kali kasus curanmor, EA ini adalah residivis kasus pencurian tabung gas. Jadi bersama dengan Pak Korang, U dan I saat ini DPO. Di mana perannya adalah HR yang melakukan pemetikan kendaraan bermotor, EA membawa mobil, membawa mereka berempat, mencari target. U, saudara U yang saat ini DPO adalah melakukan monitor nilai menggambaran TKP, dan I itu adalah pelaku yang mengecek target mana yang akan diambil untuk kendaraan tersebut. Atas perbuatannya, para pelaku curanmor disangkakan pasal 480 dengan hukuman 7 tahun penjara. Kapolsek Batu Ampar juga menghimbau warga agar melakukan pengamanan kendaraan pribadi untuk penjagaan tindakan kriminalitas curanmor. Dari tim Humas Polresta Barelang, Polda Keperlawan Riau melaporkan untuk Polri TV.